Tuh, cantik banget hasilnya Halo guys, hari ini aku mau berbagi rahasia cara membuat cenil yang enak, gampang dan mudah banget Yaitu, sini aku mau bikin gula merahnya dulu, larutan gula merah Di sini ada 175 gram gula merah Buka ininya Pertama, saya mau kasih air dulu ya guys, buat larutan gulanya Saya pakai 500 ml air Oke, ada pandan Masukkan 3 biji gula merah Ini sekitar 175 gram ya Masuk sini semua Kita pakai sedikit garam Dan kita biarkan dia sampai mengental nanti Biarkan dulu Sementara itu, kita mau bikin adonan tepungnya Jadi untuk tepung tapioca, saya pakai 200 gram Dan untuk tepung terigu, saya pakai 175 gram Jadi saya masukkan di sini aja ya guys Nah, adonan udah kayak gini Udah bisa dibentuk Saya mau bagi adonan menjadi 3 bagian Karena mau dikasih warna Satu, dua, dan tiga Yang hijau, pandan Ijau, pandan dikit aja sih Oke, hijau Kemudian yang satu lagi Merah Ini merah tua Oke, merah Udah Yang ini biarkan kayak gitu guys Terus campur Dan kayak udah kayak gini guys Hasilnya Nih yang hijau Udah kayak gini Kita mau bentuk sekarang ya Ambil dikit Terus buletin Terus di piling Piling, 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 piling Sampai dia membentuk guys Dan di sini saya pakai pandan ya guys Pandan pasta Dan juga yang merah tua kayak gini Dengan cap kupu-kupu Buat pewarna Dan oke Sekarang yang hijau udah jadi Tuh Udah cantik Nanti kita tinggal rebus Sekarang kita Ambil yang merah Dan caranya sama ya guys Itu si gula merah Tuh Masih dalam proses pengentalan Karena adonan ini agak lama Nunggunya Jadi kita masukin sedikit air panas Agar dia agak Bisa dibentuk gitu Si putih udah jadi Si merah udah Si hijau udah Dan gulanya udah Kental gini Berarti udah selesai Dan ini saya saring Oke Dalam kelas dulu Si gula disaring Tuh guys Kentalnya bener-bener dapet Dan nanti kalau udah dingin Kentalnya itu bener-bener dapet guys Ini adalah gula merahnya Oke guys Disini saya ada Ini ya Air panas Air yang dididihkan gitu Nanti dicemprungin aja Cenilnya gitu Dan kita lihat Sudah mengembang seperti ini Berarti dia udah jadi Kita tiriskan dulu ya guys Kita masukkan yang warna merah Masukinnya satu persatu ya guys Jadi dianya gak lengket gitu Tuh guys Jadi dianya gak Menyatu gitu Jadi dianya satu-satu gitu lah Sudah cantik ini Masuk Kita masukkan yang hijau Caranya juga sama Satu persatu ya guys Oke Yang hijau juga Udah jadi Kenapa dia berlendir Karena air bekas Itu tadi guys Cenil yang putih Sama yang merah Oke guys Cenil udah jadi semua Jadi sekarang kita Playing on the plate Jadi saya pakai Ini guys Kelapa parut Yang udah ready Gini Jadi Kalau kalian punya Kelapa parut yang Biasa Yang asli gitu Tinggal di steam Terus Taruh sedikit Garam Berapa menit gitu Di steam Terus jadi deh Oke sekarang kita ambil Pakai tangan aja ya guys Karena biar kayak Di pasar-pasar gitu Juga mereka Pakainya tangan Tangan saya udah Berkali-kali Dicuci Tenang aja Sekarang ambil Yang putih juga Sekarang Sekarang Saya masukin Dah si Kelapa parutnya Ini Versi luar negeri guys Jadi Kelapa parutnya Agak susah dicari Ada juga kelapa Tapi dianya udah tua Gitu Oke guys Gitu aja Ini udah cantik Jadi Dan jangan lupa Di like Di comment Di subscribe Ya guys See you next time Dan Harus dicoba Ini bener-bener Enak banget Oke Bye-bye Cendil Ini yang mau makan Pulang dari sekolah Terima kasih